Intro Hai, kami dari Klopok 2, sebelum kami melakukan praktikum, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Yeni Dwi Kristina, NIM ACD 118-009. Saya, FB Alen Pernanda, NIM ACD 118-003. Saya, Polsania, dengan NIM ACD 118-007. Saya, Alvia, NIM ACD 118-006. Saya, Yulita Nauni, NIM ACD 118-004. Saya, Margie Zedek, NIM ACD 118-015. Topik praktikum kita pada hari ini yaitu pengaruh unsur hara terhadap pertumbuhan sawi. Adapun tujuan praktikum ini ialah yang pertama, mahasiswa mampu menanam sawi secara hidroponik. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep pengaruh unsur hara terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik. Tujuan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena yang terjadi terkait proses penyerapan unsur hara. Tujuan keempat, mahasiswa memiliki perilaku cinta lingkungan dengan menanam sayuran skala rumahan. Tumbuhan menyerap unsur hara dan air melalui akar. Terdapat dua cara unsur hara bergerak ke akar yaitu melalui aliran masa dan dipusi. Terdapat dua jalur pengangkut unsur hara ke tengah akar yaitu melalui apoplastik secara aktif atau membutuhkan energi dan simplatik secara pasif atau tidak membutuhkan energi. Kemudian, terdapat dua teori yang menjelaskan cara masuk hara ke dalam silem yaitu teori Kreb dan Breuer dan teori Lausie. Alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama yaitu satu buah pisau. Lalu ada enam buah gelas plastik dan dua buah box terokom. Kemudian, kain planil secukupnya, satu buah baskom dan sendok takat. Bahan yang digunakan ada air secukupnya dan penisawi yang telah tumbuh selama seminggu. Bahan yang ketiga ada larutan AB mix dan bahan yang keempat adalah larutan pupuk cair organik dari cakang telur dan kulit pisang. Yang pertama, menyiapkan wadah box terokom dua buah dengan memberi label A dan B. Yang kedua, menyiapkan netop dari gelas plastik memberinya beberapa lubang di pinggiran gelas plastik agar udara bisa masuk ke dalam gelas. Kemudian, mengaitkan kain planil di bagian bawah gelas sebagai sumbu dengan cara mengubangi sedikit bagian bawah gelas. Melubangi permukaan atas tutup box terokom sebanyak tiga lubang, kemudian mengisi masing-masing lubang tersebut dengan netop yang sudah disiapkan. Meletakkan benih sawi yang sudah berumur seminggu ke dalam netop. Langkah yang kelima, isi box terokom A dengan larutan AB mix dan air hingga setengahnya. Perbandingan menggunakan petunjuk pada kemasan AB mix. Langkah yang keenam, isi box terokom B dengan larutan pupuk organik cair, cakang telur, dan kulit pisang, dan dengan perbandingan 1 berbanding 10 hingga mencapai setengah dari box. Langkah yang ketujuh, letakkan instalasi terponik tersebut di ruang terbuka dan terkena matahari. Langkah yang kedelapan, amati pertumbuhan benih setiap tiga hari. Pertanyaan nomor satu, adakah perbedaan kerata panjang batang tanaman sawi pada pelakuan A dan pelakuan B? Jika ada, jelaskan faktor penyebabnya. Jawabannya, ya, terdapat perbedaan kerata panjang batang tanaman sawi, di mana pada pelakuan A dengan larutan AB mix lebih panjang batangnya daripada pelakuan B menggunakan pupuk cair. Mengapa demikian? Faktor penyebabnya, karena kandungan pada AB mix memiliki sifat larutan sempurna dan dapat larut di dalam air. Unsur-unsur pada AB mix itu lebih kompleks daripada di pupuk cair organik. Unsur-unsurnya seperti nitrat, ammonium, pospor pentoksida, kalium oksida, magnesium oksida, kalsium oksida, sulpur, trioksida, mangan, zinc, tembaga, molbin, denum, dan besi. Sedangkan, pada pupuk cair organik hanya ada kalsium karbonat, lalu ada pospor, di mana pospor itu terdiri dari magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Jadi, itulah faktor penyebab mengapa di AB mix batangnya lebih panjang daripada di pupuk cair organik. Pertanyaan yang kedua, Adakah perbedaan rerata panjang daun tanaman sawi pada perlakuan A dan B? Jika ada, jelaskan faktor penyebabnya. Jawabannya ialah, terdapat perbedaan rerata panjang daun tanaman sawi pada perlakuan A dan B. Yang mana pada perlakuan A menggunakan larutan AB mix dan pada perlakuan B menggunakan pupuk organik cair. Tanaman lebih panjang daunnya pada larutan AB mix, yang mana larutan AB mix ini sangat dipromulasikan secara khusus untuk tanaman hidroponik, yang mana mengandung unsur hara mikro dan makro yang sangat kompleks untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sedangkan pada larutan pupuk organik cair, lebih cocok jika mendetanamnya adalah tanah. Hal ini dikarenakan unsur hara mikro dan makro yang dimiliki oleh pupuk organik cair, kurang kompleks jika dibandingkan dengan larutan AB mix. Yang ketiga, bagaimana warna batang dan daun pada dua perlakuan? Jawaban, pada bibit sawi yang menggunakan larutan AB mix, daunnya berwarna hijau dan batangnya berwarna hijau muda dan agak kemerah. Sedangkan pada bibit sawi yang menggunakan larutan pupuk cair organik dari cangkang telur dan kulit pisang, daunnya berwarna hijau dan batangnya berwarna hijau muda kecoklatan. Apa perbedaan kandungan hara pada AB mix dan pupuk cair organik? Jawabannya, kandungan hara pada AB mix terdiri dari 9,90% nitrat, 0,48% ammonium, 4,83% fosfor pentoksida, 16,50% kalsium oksida, 2,83% magnesium oksida, 11,48% kalsium oksida, 3,81% sulfur trioksida, 0,013% boron, 0,025% mangan, 0,015% zinc, 0,002% tembaga, 0,003% molibdenum, dan 0,37% besi. Sedangkan pada pupuk cair organik mengandung kalsium karbonat sebesar 95%, 3% fosfor, dan 3%nya terdiri atas magnesium, natrium, kalium, zinc, mangan, besi, dan tembaga. Selain itu, mengandung karbon organik sebesar 0,55%, mengandung nitrogen total sebesar 0,18%, mengandung difosfor pentoksida sebesar 0,043%, mengandung 1,137% kalium oksida, nitrogen 3,6%, dan memiliki pH 4,5%. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa konsep penyerapan unsur hara yang Anda pahami dari hasil praktikum ini? Unsur hara yang terkandung di dalam pupuk organik cair yang berbahan dasar cangkang telur dan kulit pisang, yaitu nitrogen, kalium, dan fosfor, di mana ketiganya ini termasuk ke dalam unsur hara makro, yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Ketiga unsur hara ini berfungsi bagi tanaman sebagai pengatur pertumbuhan tanaman, perangsang pembungaan, dan juga sebagai pengatur proses fisiologis tanaman. Nutrisia abemix merupakan unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman, berjumlah 16 unsur hara, di mana 10 di antaranya merupakan unsur hara makro, dan 6 merupakan unsur hara mikro. Jadi memungkinkan bagi tanaman untuk melakukan pertumbuhan secara maksimal. Dari beberapa unsur hara yang terkandung di dalam pupuk ini, dapat bergerak ke permukaan sel bulu akan melalui dua cara, yaitu secara aliran masa dan secara difusi. Kemudian unsur hara ini akan dibawa ke tengah akar melalui jalur apoplas dan jalur singplas. Dan yang terakhir, unsur hara akan masuk ke dalam silem. Masuknya unsur hara ke dalam silem, ini dapat dipengaruhi oleh sifat fotokimia ion hara, interaksi antar ion dan konsentrasi luar maupun dalam hara. Demikian praktikum dari Tompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!